Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat dan rezeki semakin lancar Amin ya Rabbul Alamin Malam ini, saya ingin membahas sebuah tutorial Cara membuat bingkai untuk foto profil Facebook Silahkan tonton videonya sampai selesai Dan jangan lupa bantu channel ini dengan cara Tonton videonya dan subscribe Oke teman-teman Langsung saja kita menuju ke aplikasi Nah disini untuk membuat gambar Gambar bingkai untuk Facebook Saya menggunakan aplikasi Pixel Lab Nah untuk teman-teman yang belum mendownload Saya akan download di Playstore ya Karena gratis Oke langsung kita buka Nah ini adalah tampilan awal Karena kita hapus dulu tulisannya Dengan mengklik tanda tong sampah di atas Untuk kiri atas Terus oke Nah kemudian Kita menghilangkan dulu Gambar background ya Biar transparan Karena gambarnya itu harus transparan Terus transparan teman-teman Oke Nah sekarang kita masukkan gambar atau tulisan ya Nah disini saya mau memasukkan tulisan aja Ini sebagai contoh Kita tulis Banyak gambar contoh Terus kita warnanya Merah misalnya Nah untuk font nya Kita bisa merubah ya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terus misalnya kalau kita mau memasukkan atau menambahkan gambar atau foto tinggal kita pilih fotonya disini Kita sesuaikan saja selera kita masing-masing Kalau dia sudah dianggap pas Kita mau kasih Oke Anggap saja ini sudah pas ya teman-teman Selesai Sekarang kita simpan Simpan Nah untuk simpannya Untuk menyimpan ini kita harus berubah ukuran kertasnya ukuran size halamannya itu Size gambarnya itu ke 2400 Nah kenapa 2400 Karena untuk halaman profil Untuk foto profil itu luasnya itu Besarnya 2400 Skalanya ya Kita harus sesuaikan agar gambar yang kita buat ini sesuai dengan tampilan yang ada di foto profil Facebook Oke kita simpan Oke kita simpan Kalau sudah kita kembali dan masuk ke aplikasi browser Browsing ya Saya menggunakan aplikasi Google Chrome Nah disini kita ketik FB Frame Studio FB Frame Studio teman-teman ya Langsung pencarian Nah ini yang tampilan atas yang Facebook Frame Studio Langsung kita klik Kemudian Nah disini ada dua pilihan Buat bingkai dengan kelola bingkai Nah kita pilih kelola bingkai teman-teman Nah disini lah kita masukkan gambar tadi teman-teman Nah gambar yang kita buat background transparan tadi Nah kemudian klik bunga seni Yang logo kuas dan alas kuas-kuas itu Kemudian celajah gambar Nah kita ambil gambar contoh tadi ya Gambar contoh Nah itu teman-teman Nah jadi Kita Tujuannya membuat gambar bingkainya itu di pojok kiri bawah Nah makanya tampilannya itu pas disitu Nah misalnya teman-teman mau buat di pojok kanan atas Nah tinggal di aplikasi Pixelet tadi Dirubah ke atas pojok kanan Langsung kita klik selanjutnya Kita kasih nama bingkai kita apa Misalnya gambar contoh Nah terus Nah untuk kata kunci Kata kunci ini maksudnya Untuk memudahkan orang mencari bingkai yang kita buat Misalnya gambar contoh Terus Gambar Terus Perserah lah teman-teman mau Masukin kata kuncinya itu apa Nah baru setelah itu Cek Lanjut Nah ini contoh tampilan yang akan muncul di foto profil Facebook kita Kita terbitkan Kita cek di Facebook Kita lihat foto profil Kita lihat foto profil Tambahkan kamera Dan Tambahkan bingkai Nah kita langsung tinggal mencari kata kunci yang kita masukkan tadi Apa tadi ya Gambar bagus Nah ini teman-teman sudah terlihat disini Yang bercontoh Nah tinggal kita Ya pakaikan saja Tinggal di klik Nah Langsung terpasang di bingkai foto profil kita teman-teman Selamat mencoba Semoga berhasil Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semuanya Itu tadi video tutorialnya Gampang kan teman-teman Nah silahkan buat sendiri kreasinya masing-masing Ya jangan berhenti untuk berkreasi teman-teman Oke cukup sekian video saya kali ini Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh